Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, penyidik Polres Tanah Datar berhasil menuntaskan pemeriksaan kasus pembunuhan yang dilakukan Julis alias Lubu dan berkasnya telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Namun sebelum kasus ini disedangkan, Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan penyidik menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Rekonstruksi ini dilaksanakan untuk memastikan keterangan yang disampaikan pelaku kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Polisi dan jaksa sepakat melaksanakan rekonstruksi di halaman Bapolres Tanah Datar. Hal ini bertujuan untuk menghindari amuk masa. Pasalnya, korban tewas yang dibunuh pelaku merupakan salah satu tokoh masyarakat di Negeri Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, sekitar 10 km dari Batu Sangkar. Salah satu hal yang paling krusial adalah pelaku mengaku jika dirinya tak sengaja membunuh korban. Namun dalam faktanya, pelaku menghunuskan senjata tajam ke perut dan dada korban. Tak hanya itu, korban lainnya yang lari saat melihat pelaku menikam korban, juga dikejar pelaku dan ditikam berkali-kali. Perbuatan pelaku tersebut tergambar dalam reka ulang pada adegan ke-14 dan ke-16. Rekonstruksi kita laksanakan di Pores, sengaja kita alihkan di Pores karena melihat situasi di lapangan terkait masalah kerawanan, keamanan terhadap tersangka, di mana adegan yang kita lakukan tadi sebanyak 18 adegan yang gunanya untuk memperjelas peranan dan perbuatan pelaku. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 23 November lalu. Saat itu, korban membekah pelaku dari belakang dan meminta pertanggung jawaban pelaku yang telah mencabuli keponakan korban sejak 3 tahun lalu. Saat masih berusia 16 tahun, tak tanggung-tanggung, perbuatan cabul tersebut telah dilakukan pelaku berkali-kali. Saat dibekap korban, pelaku langsung mengunduskan senjata tajamnya ke tubuh korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan teman korban, Ateng, dikejar pelaku dan ditikam berkali-kali. Beruntung, meski mengalami luka parah, nyawa Ateng berhasil diselamatkan. Kini, Julis alias Lubu mendekam di rumah tahanan Batu Sangkar menunggu kasusnya disidangkan. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 378 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.